Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube saya Infobacan.com Kali ini saya akan Melakukan percobaan Apakah Benda-benda Yang ada di depan saya ini Akan Meleleh atau hancur Ketika dimasukkan Di dalam Air Yang sudah Ditaruh soda api Barang-barang yang akan kita uji adalah Pertama Paralon Tebal Yang kedua Paralon Tipis Yang ketiga Sendok plastik Yang keempat Kaleng 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 Yang kelima Tulang ayam Yang keenam Kulit Semangka Dan Jagung Alat yang saya gunakan adalah Soda api Ini soda api Lalu Wadah Nanti akan kita Isi dengan air panas Lalu kita Taruh Soda api disini Dan barang-barang yang Tadi saya Sebutkan Akan Kita masukkan disini Nah Kira-kira Apakah Paralon Dan Barang-barang Itu akan Hancur Manakah yang Hancur Dan Mana yang Masih tetap utuh Kita buktikan Bersama Yang pertama Kita masukkan Air panas Ini Baru dimasak Benar-benar Panas Setelah itu Masukkan Soda api Anda lihat Dia akan Bereaksi Lalu Masukkan Paralon Tebal Paralon Tipis Sendok Plat Jagung Semangkat Tulang Ayam Ini adalah Kondisi Setelah Satu malam Direndam Menggunakan Air Soda api Yang pertama Sendok plastik Dia masih Utuh Plat kaleng H Servet Meskipas Ini adalah Carapan Perong Jika Yang Ituk Kulit kulit semangka yang ke-7 kulit jagung maksudnya bonggol jagung kita cari tulang ayam coba kita siap airnya apakah tulang ayamnya persis atau tidak selamat menikmati tulang ayamnya ada tulang ayamnya ada mas ternyata tapi tulang ayamnya menjadi lunak lunak menjadi lunak ulang ayamnya ini paralon masih keras sendok masih keras ini pelat kaleng masih utuh tapi catnya bisa dan mudah terlupas terus konggol jagung jadi lunak ini kulit semangka kulit semangka jadi lunak juga dan semakin kecil ya karena hancur nah jadi kesimpulannya yang pertama paralon apabila dimasukkan ke dalam sal dalam air yang terdapat soda api dia masih utuh masih utuh ini saya tekan keras sekali dia masih utuh masih keras masih keras sendok masih keras artinya jika saluran air anda tersumbat apabila menggunakan air soda api maka paralon akan tetap utuh tidak rusak disarankan keras saluran air anda bisa kembali lancar sekian terima kasih dari saya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari video youtube sebelumnya tentang bagaimana cara mengatasi saluran air yang tersebut paralon masih aman paralon masih aman masih tetap utuh oke sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe channel youtube saya terima kasih wassalam